Nah Pak Erwin, 400 silun itu dari mana? Untuk program makanan tambahan, makanan untuk keluarga pelajar ya? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Prof. Didik langsung saja mungkin ke Pak Heru gitu ya. Tapi yang secara umum, problem sekarang adalah korupsi di birokrasi maupun di parlemen. Di penerimaan seperti pajak, itu gunung es yang luar biasa. Tidak henti-henti ya Pak Mahfud, sudah mengatakan 359 triliun itu. Itu Menteri Menko Perekonomian yang itu untuk ketiganya. Bagaimana itu mengatasi seperti itu? Hambatan teman-teman, satu sekalian adalah birokrasi. Oke, birokrasi dan mungkin dari sisi penegakan hukumnya juga ya. Seperti apa, anti korupsinya begitu bisa digalakkan, bisa ditegaskan begitu. Bang Erwin, seperti apa? Ya, saya melanjutkan lagi karena masih banyak yang perlu saya tambahkan. Jadi penerimaan negara kita ini juga kita ingin menaikkan dividen BWMN. Terus terang BWMN kontribusinya terhadap penerimaan negara kita itu kecil sekali dibanding negara lain ya. Jadi kita ingin aset-aset yang nganggur, yang sleeping aset itu naik. Jadi kita ingin kinerja BWMN juga naik sehingga dividen dan kontribusinya kepada penerimaan negara itu naik. Nah, kemudian juga kita ingin bagaimana ada insentif dan disinsentif bagi mobil. Ya, kita ingin mendorong tentunya mobil listrik ya. Agar supaya job creation atau lapangan pekerjaan di industri-industri otomotif kita itu tumbuh. Bagaimana penjualan electric vehicle kita naik. Nah, kalau kita tidak memberikan disinsentif kepada kendaraan yang combustion, yang meluarkan karbon tadi, tentunya orang yang ingin beli mobil listrik itu tidak terlalu besar. Makanya di beberapa negara sudah diterapkan kalau ingin pelat mobilnya nambah, ya seperti Jakarta. Mobil kedua, ketiga itu pajak kendaraannya naik. Nah, di daerah itu bisa menaikkan PAD-nya dengan itu. Untuk memberikan insentif kepada kendaraan listrik. Supaya, di tadi, karbon kita bisa turun ya. Nah, kita juga ingin menaikkan beberapa pendapatan kita dari sektor pertambangan. Makanya, diberhasilkan penting. Supaya investasinya besar di sini, kemudian ada pajak ekspor, kemudian ada perputaran yang terjadi di dalam negeri. Apakah itu nanti ada pekerjanya yang bertambah, kemudian ada PPN-nya bertambah, karena ada jual-belih. Dan, lagi-lagi, kita harus ada political will membentuk yang namanya Badan Prima Negara. Mas Gibran tadi sudah menjelaskan, bahwa kita jangan berburu di kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun itu. Dan yang kedua, bagaimana yang tadi Mas Gibran sampaikan, bagaimana dana-dana swasta itu masuk juga. Terus terang Indonesia, ini Mas Tom bisa menceritakan, institutional fund atau sovereign fund yang masuk ke Indonesia rendah sekali. Itu boleh kita lihat, bahwa Menteri Keuangan hanya mengubahkan global bond, yang yieldnya tinggi 5-10 tahun. Kenapa nggak institutional fund atau sovereign fund yang masuk ke Indonesia yang 30 tahun, yang yieldnya rendah. Nah ini, terus terang, kita butuh memperbaiki juga kepercayaan kita kepada institutional investors ini, supaya mereka masuk lebih besar lagi di proyek-proyek infrastruktur, di proyek-proyek lain. Sehingga kita ingin yang dana swasta KPBU masuk, institutional fund masuk, pendidikan negara dinaikkan. Sehingga apa tadi disampaikan Pak Didi, bahwa kita ingin belanja 400 triliun terkait dengan makan siang gratis kepada murid-murid kita, itu terjadi. Dan ini investasi. Ini investasi. Karena ini investasi 10 tahun, 20 tahun bagi anak-anak kita, yang ingin bekerja di tempat-tempat kerja yang hebat. Catatan saya satu saja. BUMN itu sudah karatan lama sekali, kecuali yang perbankannya. Return on asetnya sangat rendah. Itu sangat rendah. Dan diketahui dari riset disertasi yang saya uji, itu orientasi entrepreneurship-nya di bawah 50%. Mengapa? Itu karena political action di dalam, bukan yang ini. Itu catatan saja kalau Pak Erwin memerintah. Sangat berat sekali, justru malah jadi beban. Padahal asetnya besar sekali. BUMN sangat besar. Itu PR yang berat. Ya, challenge baru lagi. Dan juga, tadi kan tambahan saya, menggabungkan dua institusi dan memisah, itu berat juga. Saya menganjurkan kalau memang itu dilakukan, pajak saja. Pajak kan paling tinggi. Gak usah beacukai dan pajak. Itu bertahap. Kalau tidak, sangat berat. Saya pernah memimpin KPPU bersama teman-teman kolektif. Itu mengurus birokrasinya saja 3 tahun. Jadi gak sempat mengurus macem-macem. Betul, betul. Ini semakin panjang diskusi kita, semakin banyak challenge-challenge baru yang keluar. Challenge-challenge baru yang muncul. Tapi tetap semangat ya. Ada lagi challenge-nya. Kita juga harus transparan bahwa pasar modal, perbankan yang selama ini memproteksi diri dengan data pribadi perbankan. Ini kan pajak susah untuk masuk juga. Kita ingin ada konektivitas di situ supaya pedagang pasar modal itu juga bayar pajak. Banyak mereka dapat untung. Dari kripto, dari jual, ya namanya exchange currency, foreign exchange currency, trading saham. Ya, maaf, pajaknya kadang-kadang gak dilapor. Jadi ini juga perlu antara OJK dan juga nanti badan penerima negara ini duduk supaya ada penerima tambahan dari situ juga. Terima kasih.